Sin kemudian berpindah ke SMA Oya di mana ada murid pindahan baru bernama Todoroki. Setelah menghajar dua siswa di kelasnya, ia pun langsung mendatangi Suji dan Sibaman, yang merupakan ketua dari kelas tersebut. Sesampainya di sana tanpa bahasa basi, Todoroki langsung mengajaknya untuk bertarung. Ternyata dengan mudah Todoroki bisa mengalahkan mereka berdua, yang mana Todoroki awalnya menganggap bahwa Suji dan Sibaman adalah ketua dari SMA Oya. Tapi ternyata ia hanyalah ketua dari kelas penuh waktu, sedangkan SMA Oya dipegang oleh seseorang siswa paru waktu, yaitu Murayama. Jadi SMA Oya ini dibagi menjadi dua, yaitu kelas penuh waktu dan paru waktu, di mana paru waktu adalah murid-murid yang berumur di atas 20 tahun, sedangkan yang penuh waktu di bawah 20 tahun. Sehingga murid-murid penuh waktu selalu diremehkan oleh murid-murid paru waktu, karena mereka selalu kalah dalam berkelahi. Mengetahui hal tersebut, Todoroki yang merupakan anak penuh waktu, mengajak Suji dan Sibaman untuk mengikutinya dalam usaha untuk mengalahkan Murayama dan akan mengambil ahli SMA Oya. Sin kemudian berpindah ke Murayama yang sedang membuka loker. Ia mendapatkan sebuah surat, yang mana isinya adalah untuk mengajaknya bertemu di belakang sekolah. Tanpa berpikir panjang, Murayama pun mendatanginya, dan ternyata itu adalah surat dari seorang cewek yang menyukainya. Dari kejadian kekalahan Murayama dengan Cobra, membuatnya semakin bimbang dengan apa yang telah ia pegang selama ini tentang menjadi seorang pemimpin. Murayama sudah tidak lagi semangat menjadi ketua dari SMA Oya. Bahkan ketika mendengar anak baru yaitu Todoroki telah merendahkannya, ia tetap tidak mempermasalahkan hal tersebut dan tidak mengambil tindakan apapun. Kemudian datanglah hari di mana Todoroki mulai mendatangi Murayama di markasnya. Kedatangan Todoroki ke markas Murayama adalah untuk menantangnya berkelahi dan akan mengambil ahli ketua SMA Oya. Tetapi sayangnya kedatangan Todoroki tidak disambut baik oleh Murayama. Murayama yang sedang bimbang akan tujuannya tidak tertarik sama sekali untuk melayani Todoroki berkelahi. Hingga pada akhirnya Todoroki memutuskan untuk pergi dan akan kembali jika mood Murayama sedang baik. Ia pun berencana untuk membuat Murayama datang kepadanya. Di sisi lain, kini Sukomo sudah tersadar dari komanya. Kobra dan Yamato pun menceritakan semua kejadian-kejadian yang telah terjadi ketika Sukomo sedang koma. Dan mereka juga menyadari dari minuman yang ada di kamar Sukomo bahwa Kohaku telah datang untuk menjenguknya. Sedangkan Murayama yang masih galau mencoba untuk mendatangi Kobra dan mencurhatkan isi hatinya tentang apa yang ia rasakan beberapa hari ini. Dari pertemuannya dengan Kobra, pada akhirnya Murayama tersadar bahwa menjadi ketua adalah untuk melindungi teman-temannya. Hal tersebut ia dapatkan dari kata-kata Kobra yang selalu mempentingkan teman-temannya. Setelah pertemuan mereka berdua, tiba-tiba Murayama mendapatkan telepon dari Seki. Yang mana ternyata itu adalah Todoroki yang sengaja menahan Seki dan Furuya. Mereka berdua telah kalah berkelahi dengan Todoroki. Murayama yang sudah tersadar dan sudah menemukan motivasinya, pada akhirnya langsung bergegas untuk kembali ke SMA Oya. Kini Todoroki sudah menguasai seluruh kelas penuh waktu. Dan satu langkah lagi dengan mengalahkan Murayama, ia akan mengambil alih SMA Oya. Namun sekarang Murayama bukanlah Murayama yang dulu lagi. Demi untuk melindungi teman-temannya, ia pun bersedia berkelahi dengan Todoroki. Dan akhirnya perkelahi antara mereka berdua pun terjadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Singkat cerita, Murayama bisa mengalahkan Todoroki dengan satu pukulan terakhir Yang membuat Todoroki tidak bisa bangkit dari kekalahannya Dan pada akhirnya, kini Murayama bisa mempertahankan tahta kemimpinan SMA Oya Dengan motivasi yang berbeda Yakni bukan untuk kesenangan sendiri Tapi demi melindungi teman-temannya dan bersenang dengan teman-temannya Sin kemudian berlanjut ke Sukomo yang sudah pergi meninggalkan rumah sakit Untuk mencari Kohaku tanpa sepengetahuan Kobra dan Yamato Sukomo masih memegang janjinya kepada Tatsuya bahwa Apapun yang terjadi dengan Kohaku, ia akan selalu mengikutinya Di sisi lain, kini Hyuga telah menghilang setelah perkelahiannya dengan Sanorenggo Tidak diketahui alasan menghilangnya Hyuga Namun dengan kekalahannya dengan Sanorenggo Membuat Lemura Group gagal dalam menjalankan tugasnya Yakni menghancurkan SWAT dengan memanfaatkan Daruma Ika Sedangkan Roots Boy juga sekarang mengalami masalah Dimana tempat yang mereka sembunyikan sebagai pekerjaan Untuk menghidupi kehidupan Tuhan dan masa depan mereka Sekarang telah diketahui oleh Lemura Group Yang mana mereka sedang melakukan penggalian untuk benda-benda berharga Yang nantinya akan dijual dan berencana untuk mengkonstruksi Nemless Road Sedangkan untuk kondisi dari Rocky sendiri semakin parah Karena penyakit yang ia derita Karena tidak ingin membebani yang lainnya Semoki tidak mau dibawa ke rumah sakit Sin kemudian berpindah ke Noburu Dimana Miho yang masih khawatir dengan Noburu Hanya berani menitipkan surat kepada Kobra Untuk diberikan kepada Noburu Ia tidak ingin lagi bertemu dengan Noburu Karena tidak ingin melihat Noburu kembali bersedih Dengan kondisinya yang sekarang Kemudian cerita akan berlanjut dengan memperlihatkan keberadaan Kohaku Dimana ia didatangi oleh seseorang yang bernama Lee Kedatangannya adalah untuk mengajak Kohaku bekerjasama Menghancurkan SWAT dan menguasai Lemura Group Ia pun juga mengatakan bahwa dirinya mengetahui siapa yang telah membunuh Tatsuya Namun sebelum itu Kohaku juga mendapatkan tawaran kerjasama dengan Lemura Group Tetapi Kohaku menolaknya Karena ingin mengetahui pembunuh dari Tatsuya Pada akhirnya Kohaku bergabung dengan Lee Dan ternyata projek besar dari Mighty Warrior Adalah kerjasama dengan Lee untuk menghancurkan SWAT Sekarang Kohaku akan memimpin Mighty Warrior Berserta anggotanya untuk merencanakan penghancuran SWAT Di sisi lain sekarang Noburu juga telah pulang ke Sanurengo Dengan disambut oleh teman-temannya Bebarengan dengan kembalinya Noburu Kini Sanurengo juga telah dibangkitkan kembali Meski awalnya Kobra menolak hal tersebut Karena ia tidak ingin kehilangan teman-temannya lagi Namun karena ambisinya untuk melindungi teman-temannya Akhirnya Sanurengo pun kembali bangkit Sanurengo ya? Kembali Tetapi masalah baru mulai muncul Karena ternyata Saigo yakni polisi di kota tersebut Telah bekerjasama dengan Lee Mura Group Maka dari itu ia tidak pernah menginvestigasi Kecelakaan-kecelakaan atau hal-hal yang dilakukan oleh Lee Mura Group Dan pada akhirnya Lee Mura Group pun melakukan penyerangan besar-besaran Dengan menghancurkan seluruh wilayah SWAT Dan menghajar para anggotanya Terima kasih telah menonton! Oke guys mungkin itu saja untuk pembahasan High and Low Season 2 Untuk kelanjutannya tidak lagi serial Tetapi High and Low The Movie Dimana akan menceritakan peperangan besar Antara Mighty Warrior dan Swords Jadi akan segera dilanjut untuk pembahasan High and Low The Movie Di video selanjutnya Oke terima kasih bagi kalian yang sudah menonton Dan see you next time High and Low The Movie